Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di 21 channel bersama saya Ahmad Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini Saya ucapkan selamat datang Di kesempatan video kali ini Saya ingin membagikan tutorial singkat Untuk install option file dari PES Universe Yang V5 atau volume kelima Dan untuk option file kali ini Kita harus, yang pertama Kita ke import-export Nah, kemudian kita delete image Delete all image, oke Kemudian strip as Lumayan banyak 806 file Mungkin nanti ketika pengeditan video Proses ini akan saya speed up Kita capetin videonya Untuk mempersingkat video Dan menghemat kuota ketengan Sudah selesai, kita oke Team emblem juga kita delete all images Competition emblem Manager foto Kita hapus juga Eh, enggak lah Oke, ada kesalahan Delete all images Yes Yes Oke, selesai Stadium image Sponsor logo juga dihapus Sedikit informasi aja Mungkin teman-teman Ada yang Bertanya-tanya Misalnya Tahu dari mana Step-stepnya Install ini Saya sendiri sebenarnya Biasanya untuk Install option file dari Pes universe Sebenarnya Bukan berkey Belaki apa ya Sebenarnya Juga sama Belajar dari Youtube Youtuber yang sudah besar Macam Spoonie Pizza Sebenarnya dia rutin juga tuh Upload install Upload tutorial install Cuma mungkin karena Libur natal dan tahun baru Jadi beliau sibuk Enggak bikin Nah, saya coba Belajar sendiri aja Jadi sebenarnya Sebelum rekam video ini Saya sudah Menginstall option filenya Jadi ini Harusnya Bisa work sih Sama teman-teman juga Nah, setelah Delete images Kita akan keluar Keluar lagi Nah Dari sini Teman-teman bisa Tutup Bisa tutup Apa? Bisa tutup game-nya Dan lalu keluar Karena harus menghapus Save unedit data Atau juga backup edit data Jika ada Ke menu PS4 Kemudian pilih setting Lalu storage Ada system storage Pilih lagi Nah, yang save datanya Kita pilih Lalu yang paling Atas ya Kalau misalnya Teman-teman sering mainin E-Football PS 2021-nya ya Pilih aja Itu yang paling atas Kalau di tempat saya ya Itu Kita pilih Kemudian Edit data Dan backup edit datanya Dicentang Dan hapus Yang lainnya Biarkan aja Sistem data Atau Kalau ada Save unmaster league Atau Ada Cup Dan lainnya Jangan dihapus Nah, kalau sudah Kita akan mengulang lagi Game-nya dari Setelah restart game-nya Kita langsung masuk aja Tapi jangan lupa Sekali lagi Internetnya Dinyalakan Karena diperlukan Untuk nanti Live update-nya Nah, ini sudah Langsung ke Apply latest live update Centang saja Dua-duanya Update club squad Dan update national squad Oke Yes Creating edit data Kita tunggu sampai Prosesnya selesai Setelah Terima kasih. Terima kasih. Do you want to overwrite this save data? Yes. Selesai. Live update has been applied. Nah sekarang kita tinggal ke edit data ke menu edit. Kita akan coba lihat dulu sebelum di install ya. Sebelum penginstalan, tentunya masih acak-acakan kecuali Arsenal dan Manchester United yang memang sudah ada kerjasama dengan Konami. Kita lihat lagi yang lainnya, seri A, seri A kayaknya udah lengkap. Spanish League masih acak-acakan. Ini Liga Argentina kayaknya dan ini Liga Brazil. Ya Palmeras nggak ada di sini kayaknya ya. Sao Paulo. TLA League apa nih? Toyota TLA League. Ini Pracuop. Ini ada Yantobasna di sini ya. Coba untuk timnas jersinya gimana nih. Oke. Udah baru juga. Klasik tim. Oke, masih acak-acakan ya. Liga Jepang. Liga Jepang. Liga Jepang juga belum ada. Liga Jepang juga belum ada. Oke, kita sekarang ke... Ini dia, import-export. Kita ke import tim terlebih dahulu. Select all file aja untuk yang pertama kali. Semuanya kita select, jangan sampai ada yang terlewat. Bisa pencet kontak atau satu-satu, terserah teman-teman. Kalau sudah, go to detail setting. Nah, centangnya satu aja. Yang atas, apply player and squad data dikosongkan. Kemudian, OK. Nah, di sini, makan waktu yang cukup lama. Jadi, kalau teman-teman installnya malem, tolong jangan ditinggal tidur. Nonton Netflix atau Disney Hotstar aja. Kalau installnya pagi, ya bisa ditinggal sarapan atau masak terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mungkin fansnya Manchester United bisa lihat list video saya yang lainnya. Karena saya juga main Master League. Ya, memang jarang upload. Tapi, barangkali terhibur buat ngisi waktu luang. Master League-nya menggunakan original squad. Walaupun main Master League, jadi nggak asal transfer. So, pemain yang ikutin yang ada di real life. Barangkali teman-teman suka bisa lihat lilinya nanti saya taruh di sudut atas ya. Nah, karena ini makan waktu yang cukup lama. Jadi, akan saya percepat nanti ketika editing video. Dan settingnya terlebih dahulu buat masak indomie plus telur. Terima kasih. 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 tentu ya. Terima kasih. Terima kasih. Libertadores ada 15 tim Bellnya enggak English juga enggak English itu enggak French Italia itu enggak OEU nya Enggak ada Bra 1 Bra 1 juga enggak Bra 2 enggak Chile enggak NT nya Juga enggak Don't apply Oke sudah semuanya kayaknya nih Oke sekadar checklist tadi yang enggak apa tuh Oke cuma corrected Oke good to detail setting Nah sekarang dua-duanya dicentang Bismillah Buat teman-teman Kalau mau lebih akurat lagi Bisa lihat di folder WPS nya Itu nanti ada folder yang Don't apply data Sama apply data Nah bisa cek disitu aja bikin list sendiri Kalau memang kurang yakin Dan karena ini makan waktu Saya akan speed up nya ditambahin lagi Sambil bikin copy Karena ini udah larut malam banget Biar mata tetap terang Dan Terima kasih. 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 Terima kasih.